Seorang residivis kasus narkoba ditangkap polisi saat bertransaksi ganja di rumahnya di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Penangkapan sempat diwarnai histeris istri tersangka yang menolak suaminya dibawa ke kantor polisi. Wanita ini terus merontak di depan sejumlah anggota polisi saat suaminya hendak diamankan. Sambil menangis histeris, dia mencoba mengalangi petugas yang akan membawa TU suaminya ke kantor polisi. Bahkan wanita tiga anak tersebut nekat mengejar mobil polisi hingga ke jalan raya. Tersangka diamankan polisi saat menunggu pembeli ganja di rumahnya di desa Barbaran, Penyepungan Barat. Residivis kasus narkoba ini lebih dari satu tahun terakhir menjadi bandar sekaligus pengedar ganja. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti ganja kering siap edar lebih dari 100 gram. Dari terangan tersangka kami mendapatkan barang bukti berupa satu on ganja kering yang siap edar. Dan dari interagasi bahwa pengedar ini untuk kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah dia untuk menjalankan ini untuk mencari napkah sehari-hari. Kini tersangka mendekam ditahanan Mapures Madaling Natal dan terancam pidana minimal 5 tahun penjara.